Ini jadinya seperti ini. Jadi ukuran sakunya adalah 15 setengah selalu kita buka dan lebih hanya kita pegang. Dan kita jahit sekali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Youtube kami Inspirasi Mode dan Gaya. Belajar menjahit ala Yazid Taylor. Sahabat Inspirasi dalam video kali ini saya akan mempraktekan cara saya membobok batik atau membuat saku bobok pada batik. Pada kesempatan kali ini yang akan saya jadikan bahan praktik adalah sebuah batik tulis teman-teman. Di sini sudah kita ketahui bahwa yang namanya batik tulis itu akan dipastikan adanya sedikit perbedaan pada motif-motifnya. Contohnya di sini, di sini sudah kita pos-poskan sebenarnya motif-motif untuk posisi bobok dan lain-lainnya. Tetapi karena ini pembuatannya dengan tangan atau manual sudah dapat dipastikan ada sedikit perbedaannya. Akan tetapi perbedaan-perbedaan tersebut itu menunjukkan atau membuktikan bahwa ini adalah batik tulis teman-teman. Di sini dapat kita lihat ya motifnya sedikit berbeda, sudah kita tentukan pada saat proses pembuatan alat jahitnya. Seperti ini hasilnya. Tetapi kalau misalkan teman-teman ini memastikan ini harus sama atau tidak atau takut dikomplain oleh konsumennya, teman-teman boleh komunikasikan terlebih dahulu ke konsumennya atau beri wawasan ke konsumennya. Nah, kadang-kadang banyak kemeja batik yang tidak menggunakan saku karena alasan tidak mau motifnya rusak. Setelah kita konsep seperti yang lalu, untuk menempelkan posisi staflek sudah kita posisikan seperti ini, sudah kita tempelkan. Kita posisikan seperti ini dan pada saat mau mulai menjahitnya, kita atur-atur kembali, kita paskan kembali posisinya. Kira-kira yang mana yang paling terbaik. Oke, saya rasa di posisi ini sudah cukup ya. Perhatikan caranya ya. Ini adalah konsep jadinya seperti ini. Nah, kita balik seperti ini. Kita paskan motifnya di bagian sini. Center motifnya saya sesuaikan di bagian sini dan pada bagian sini saja. Lalu kita buka seperti ini, teman-teman. Dan kita siap-siap menjahitnya. Perhatikan, di sini kelihatan ya. Yang menjadi centernya adalah di bagian sini, teman-teman ya. Motif ini. Sehingga di bagian sini nyambung, di sini nyambung. Tetapi memang di bagian atasnya ini saja yang tidak nyambung ya. Oke, kita jahit, teman-teman. Kita jahit sejajar dengan staff leg yang sudah kita buat. Setiap kali menjahit pada bagian posisi staff leg, biasanya saya memberi jarak sekitar 1 mili sampai 2 mili. Kelihatan ya. Kita kunci dulu, teman-teman. Nah, perhatikan di sini, teman-teman. Nah, seperti ini hasil jadinya ya. Dan di bagian sini motifnya ada. Oke, ini sudah cukup aman. Setelah dirasa aman seperti ini, teman-teman ya. Ini biarkan dulu seperti ini. Atau boleh kita kerik dulu di bagian sini. Boleh dikerik, boleh digosok ya. Dikerik menggunakan kuku seperti ini. Karena pada bagian ini, saya akan memecahnya. Seperti ini jika mau dikerik. Lalu kita lipat begini. Ratakan ya. Boleh dijahit bantu dulu di sini, atau boleh langsung dibalikan. Nah, seperti ini. Kita jahit kembali pada bagian jahitan yang sudah kita jahit. Sehingga jadinya seperti ini, teman-teman. Lalu kita siapkan kain untuk lapisannya. Lapisannya seperti ini ya. Saya akan potong, miringkan dulu. Sesuaikan dengan kemiringan saku. Tetapi pada bagian tengah, pada bagian samping ini, bagian tengah, tengah muka, kita luruskan. Di bagian sini yang kita miringkan. Karena jadinya nanti akan seperti ini. Mengikuti kemiringan saku ya. Oke. Lalu kita naikkan ke atas seperti ini, teman-teman. Dan di bagian lapisan yang ini kita buka. Perhatikan caranya ya. Nah, seperti ini kita luruskan. Kita akan jahit bagian lapisan kedua ini. Dengan jarak sekitar 1 cm dari jahitan yang pertama ke bagian atas. Rata ya, 1 cm rata. Sekitar 1 cm. Boleh lebih pendek juga boleh. Ini boleh teman-teman lihat. Ini adalah jahitan yang pertama, yang kita jahit 2 kali. Pertama adalah jahitan dasar. Yang kedua adalah jahitan pengunci. Lalu yang selanjutnya jahitan di atasnya adalah jahitan lapisan kedua ya. Jahitan lapisan kedua ini saya biasanya dibuat lebih pendek dari jahitan yang pertama. Oke. Setelah itu kita akan bobok di bagian sini, teman-teman. Seperti membobok pada biasanya sampai ke sudut-sudut jahitan. Kita gunting pelan-pelan pada bagian tengah di antara jahitan tadi. Sampai ke sudut jahitan membentuk sudut segitiga. Seperti pada biasanya membobok. Pada bagian ini, teman-teman perlu ekstra hati-hati ya. Jangan sampai guntingannya terlewat dari jahitan. Oke ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kelihatan ya. Oke. Selanjutnya adalah saya akan menggunting bagian lapisan yang pertama. Seperti ini. Sampai ke sudut jahitan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di bagian sisi sebelahnya pun sama. Oke. Lalu bagian lapisan yang di atas kita masukkan ke lubang ini, teman-teman. Kita rapihkan di bagian belakangnya. Dengan posisi melipat ke arah bawah. Seperti ini ya. Oke. Kita balik ke bagian luar. Dari sisi luar nampak di sini tonjolan segitiga. Tonjolan segitiga ini boleh teman-teman lipat seperti ini. Atau boleh diluruskan saja begini. Saya biasanya saya luruskan saja seperti ini. Karena biar tidak tebal ya. Hanya di bagian belakangnya saja yang harus dirapihkan ya. Oke. Seperti ini. Saya akan jahit dari sini. Saya akan jahit dari sini. Lalu di setik di bagian sini. Bagian lapisan atasnya. Lalu ke bagian sini. Dengan posisi segitiga tetap ada di bagian luar ya. Lalu seperti ini hasilnya teman-teman. Boleh kita lihat hasil sementaranya. Ini nampak bagian luar. Seperti ini. Dan ini nampak bagian dalam. Seperti ini. Oke ya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu bagian lapisan yang di bawah kita masukkan. Kita masukkan begini teman-teman. Kita masuk ke bagian dalam. Nah ini adalah lapisan bagian bawah. Ini adalah lapisan bagian luar ya. Dari sini kita konsep atau boleh teman-teman ukur. Ini adalah batas jahitan bobokan. Ini juga sama. Turun ke bawah. Kita buat berapa mau lubang boboknya? Saya buat di sini 16 cm. Yaitu adanya di sini ya. Kita gunting dulu. Rata 16 cm. Disini. Lalu dari samping bobokan ini. Kita kasih jarak sekitar 1,5 cm sampai 2 cm. Kita gunting. Sini juga sama. Kita gunting ya. 1 sampai 2 cm. Sehingga jadinya seperti ini teman-teman. Ini jadinya seperti ini. Jadi ukuran sakunya adalah 15,5 cm atau 15 cm. Atau 16, 16 itu sudah termasuk jahitan ya. Oke. Lalu kita masuk ke bagian atas kembali. Nah ini motif yang sudah terjadi nih. Seperti ini. Yang saya fokuskan adalah pada bagian sini dan di bagian sini. Di sini bergeser. Saya pikir ini tidak terlalu bermasalah. Lalu saya lipat bagian ini. Dan saya akan jahit. Pada bagian ini teman-teman boleh menjahit langsung di bagian luar. Atau di bagian dalamnya. Contoh pada bagian dalam itu seperti ini. Kalau teman-teman susah merasa susah pada bagian dalam. Langsung jahit bagian luar saja. Atau kalau pun susah tetapi tetap ingin menjahit pada bagian dalam. Teman-teman boleh jahitan bantu dulu atau satu jahitan dulu. Posisinya caranya seperti ini ya. Ini pegang. Lalu kita buka. Dan lebih hanya kita pegang. Dan kita jahit sekali dulu. Oke. Lalu angkat. Nah. Jika sudah pas dilanjutkan. Jika belum diulangi kembali sampai benar-benar pas. Pada bagian ini memang benar-benar membutuhkan latihan ya. Membutuhkan banyak-banyak latihan. Oke. Jika sudah pas seperti ini boleh teman-teman ulangi kembali jahitannya dan dikunci. Perhatikan caranya ya. Lihat ya. Lihat ya. Lihat ya. Lihat ya. Lihat ya. Lihat ya. Seperti ini ya. Kita gunting ini ya. Boleh dijahit dipatenkan pada bagian dalam. Jahit. Cuma agak bergeser sedikit posisinya. Seperti ini teman-teman. Ini hasilnya begini ya. Lalu lihat di bagian dalamnya. Nah begini saja biasa saja. Kalau mau di bagian sini dikunci sedikit boleh. Di bagian ujungnya saja dikunci silahkan. Tidak pun tidak masalah. Lalu kita lakukan pada sisi yang sebelahnya teman-teman. Dengan cara yang sama. Bagian sini kita lipat dan kita sesuaikan. Kita jahit satu kali dulu. Kita lihat kalau hasilnya oke kita jahit ulang. Atau kita kencangkan jahitannya. Kalau tidak pas kita bongkar dan kita ulang. Ini sudah pas dan akan kita kencangkan jahitannya ya. Lalu sisa-sisa benangnya kita buang teman-teman. Ini bagian dalamnya seperti ini. Oke teman-teman. Lalu langkah selanjutnya untuk saku bobok kita buka pada bagian sini. Perhatikan di sini untuk lapisannya kita ratakan terlebih dahulu ya. Untuk lapisan saku pada bagian dalamnya kita ratakan. Kita sesuaikan dengan posisinya masing-masing. Oke lalu kita lipat seperti ini kita jahit pada samping atau tepian lapisan saku bobok ini jaraknya sekitar 1 cm keliling ya. Kita kunci dulu dari pertama. Begini teman-teman ya. Saya akan gosok terlebih dahulu ya. Begini teman-teman hasil akhir pada saku boboknya. Di bagian sini pas. Di sini agak bergeser sedikit. Di sini sudah cukup rata ya lumayan. Pertimbangan saya kenapa ini dilanjutkan. Ini menurut saya sudah cukup aman dan enggak masalah ya. Lalu di sini adalah bagian dalamnya. Seperti ini bagian dalamnya teman-teman. Oke. Di sini dibiarkan seperti ini saja. Karena pada batik ini selain menggunakan trikot kita juga akan menggunakan furring. Jadi posisi ini tertutup oleh furring. Jadi enggak masalah meskipun enggak diobras atau tidak dijahit dalam. Biasanya saya jahit dalam agar hasilnya lebih rapi. Oke teman-teman. Ini proses pembuatan saku bobok ala Yazid Taylor. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.